Assalamualaikum kembali lagi di channel youtube ilah di video kali ini saya akan membuat bolu ban jumbo diameter 26 cm bolunya enak, jumbo dan lembut ya di resep kali ini cocok banget buat kalian yang cari ide kue hantaran atau seserahan ataupun untuk ide bakulan kalian ini rekomen banget nah mau tau kan cara buatnya? tonton terus videonya sampai selesai langkah pertama ini saya udah cairkan margarin sebanyak 400 gram ini saya bikin 2 kali resep ya dan disini saya udah siapin telurnya sebanyak 12 butir ya karena saya bikin 2 kali resep tapi kalau 1 kali resep telurnya cukup 6 butir saja kemudian tambahkan gula sebanyak 360 gram tambahkan juga emulsifier sebanyak 2 sendok makan disini saya pakai SP tapi kalau teman-teman mau pakai TWM atau ovalet itu juga boleh tambahkan juga vanila cair sebanyak 1 sendok teh kemudian ini kita mixer ya sampai putih, kental dan berjejak ini saya mixer dengan kecepatan tinggi ya atau speed yang terakhir nah kalau udah putih, kental, pucat dan berjejak seperti ini ini udah cukup ya kemudian tambahkan susu bubuk sebanyak 50 gram ini kita mixer dulu ya sebentar aja dengan speed rendah kalau kira-kira susu bubuknya udah tercampur kemudian tambahkan 400 gram tepung protein sedang ini kita masukkan secara bertahap ya sambil terus kita mixer sebelumnya tepungnya udah saya ayak dulu ya nanti agar tidak ada adonan yang bergerindil mohon maaf harusnya ini ada tambahan 1 sendok teh garam ya cuma lupa nggak saya videoin karena udah saya campur dengan tepungnya oke ini udah cukup ya saya matikan mixernya sebelum kita tambahkan margarin ini saya ambil dulu secukupnya adonan untuk saya beri motif di bagian atasnya ya kemudian tambahkan pewarna hitam atau coklat atau warna yang diinginkan secukupnya aja ya sampai warnanya itu sesuai dengan keinginan kita mau coklat, mau hitam atau warna yang lain itu juga boleh ya bebas tapi di video ini saya pakai warna hitam ya ini kita aduk aja sampai warnanya itu berubah seperti ini nah ya ini udah cukup kemudian kita tuangin margarin yang udah kita lelehin di awal tadi ya ini kita tuangin aja semuanya kemudian ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata oke ini udah cukup ya sudah tidak ada margarin yang mengendap di bagian bawah disini saya udah siapin loyang tulban ukuran 26 cm dan ini udah saya olesin dengan campuran margarin dan minyak ya kemudian kita tuangin adonannya ke dua loyangnya ini kita bagi sama rata ya oke ini udah cukup kemudian kita hentak-hentakan loyangnya agar angin yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar ya kemudian kita beri motif dengan adonan yang udah kita beri pewarna tadi ini saya beri motif bulat melingkar di atas adonannya ya kemudian ini nanti akan saya tarik-tarik saya beri motif secantik mungkin atau kalian boleh beri motif sesuai keinginan ya nah ini udah selesai kemudian ini siap untuk kita masukkan ke dalam oven sebelumnya saya udah panasin ovennya ya di suhu 185 sampai 200 derajat celcius ini kita oven selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang sesuaikan juga dengan panas masing-masing oven kalian karena biasanya tiap masing-masing oven itu berbeda panasnya setelah 15 menit kemudian ini bolunya mau saya pindah ke rak bagian atas ya jadi kita panggang bolunya itu di rak bagian bawah 15 menit dan rak atas juga 15 menit jadi total panggangnya selama kurang lebih 30 menit ya setelah 30 menit kemudian ini bolunya udah matang ya ini mau saya keluarkan dulu semuanya kemudian ini saya langsung lepaskan dari loyangnya dan langsung saya balik posisinya ya nah ini dia hasilnya bolunya sangat cantik tinggi dan besar ya tuh kelihatan bolunya ini bener-bener lembut ya karena saya udah sering bikin dan kebetulan ini adalah jualan saya dan ini saya lagi ada orderan 4 loyang bolu jumbo seperti ini ya teman-teman sayang banget ini gak bisa saya potong karena ini adalah pesanan orang resep ini rekomen banget ya buat kalian coba bolunya jumbo enak dan lembut ya semoga resep kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di rumah selamat mencoba dan semoga berhasil selamat mencoba